Budaya itu apa? Mengapa orang-orang menyebutnya berharga? Apa saja isinya? Puisi? Bela diri? Menari? Apakah itu budaya Indonesia? Atau budaya dunia? Aku mencoba untuk tahu. Halo Ril, kamu kan teman sebangku. Ada tugas dari Budi Bahasa Indonesia untuk ngelakuin suatu berita. Jadi berita kayak reporter gitu ya? Ya gitu. Kamu udah sembuh? Belum. Belum sembuh. Pakai ku masih sakit. Baru periksa kemarin. Maaf ya. Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Gak apa-apa kok. Ya sudah ya. Cepat sembuh. Terima kasih ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari benak saya sendiri. Perhatikan ya. Hai Mbak, permisi. Nah disini saya mau wawancarai yang menurut Mbak. Tahu Mbak sih pengertian dari budaya itu sendiri itu apa? Dan pengertian dari kebudayaan itu apa? Banyak saya dijelaskan. Bisa. Menurut saya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dari generasi ke generasi. Sedangkan kebudayaan itu segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut kamu gimana sih? Kamu yang sebagai Tari Saman, salah satu dari anggota Tari Saman, kenapa bisa Tari Saman itu bisa disebut sebagai kebudayaan asli Indonesia? Kalau menurut saya, kalau masalah, kan Tari Saman itu berasal dari Nombor Aceh dan Sekolah. Nah, Tari Saman juga dulunya itu diciptakan oleh seorang ulama Gayo yang bernama Sheikh Saman pada abad ke-14 sebelum Masehi. Eh, sudah Masehi atau sebelum Masehi gitu kan? Nah, dulunya itu namanya itu bukan Tari Saman, tapi namanya itu rupuk aneh yang dimainkan oleh masyarakat itu sendiri, yang masyarakat dari Nombor Acehnya. Nah, apa namanya Tari Saman itu disebut kebudayaan itu? Nah, dulunya itu kan masyarakat yang memainkan Tari Saman tersebut, yang namanya itu dulu bukan Tari Saman, tetapi kok aneh. Yang dulunya itu buat, apa namanya, buat nyebut-nyebut dakwah, dakwah-dakwah gitu. Makanya yang ini juga, dari lalu, itu yang bernama Sheikh Tari Saman tersebut. Jadi, sekarang itu Tari Saman juga bisa buat, bisa buat seluruh masyarakat, bukan buat, apa, bukan buat di dakwah-dakwah-dakwah-dakwah. Menurut kamu, pengertian dari kebudayaan itu sendiri apa? Nah, kalau untuk kebudayaan itu sendiri, kalau menurut saya, itu merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Nah, kan di sini kamu sebagai yang ahli puisi itu ya, nah, menurut kamu puisi itu termasuk budaya atau bukan sih? Kalau untuk budaya Indonesia sendiri itu bukan, karena puisi itu bersifat, apa, bersifat universal. Dia itu umum untuk segala masyarakat dan dunia juga, itu tuh juga bukan berasal dari Indonesia-nya langsung. Jadi, dia juga termasuk dari budaya Indonesia. Jadi, puisi itu termasuk perkembangan gitu? Iya, perkembangan dari negara-negara, terus dia bisa, apa, masuk ke Indonesia. Kami semua tuang matamu. Telah pergi duka yang tabung. Iya, kenapa? Satu hal lagi. Menurutmu, budaya Indonesia itu apa? Budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu beragam. Susah untuk dijelaskan. Jadi, budaya Indonesia itu adalah sebuah kebiasaan. Suatu hal yang menjadi panutan. yang menjadi sebuah kebiasaan dalam suatu masyarakat. Dalam suatu adat. Misalkan, ini, dalam contoh, pencaksila. terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena itulah kebiasaan-kebiasaan yang ada Di tengah-tengah masyarakat Lalu muncullah bela diri Pencak silat Gerakannya bermacam-macam Ada memukul, ada menendang Ya seperti kebanyakan bela diri Biasanya Tapi dengan kemasan budaya Dan keunikan tersendiri Itu mempunyai daya tarik Dan tak kalah juga Jika lo ditandingkan Mungkin Silat bisa menjadi Juara dunia Tapi Tidak jauh dari itu Kebudayaan itu Bukan hanya Tentang silat, tentang menari Tentang hal-hal Yang berkaitan dengan Keterampilan Karya seni Budaya itu Yang melekat Dengan kehidupan kita Saliman dengan orang tua Ormat dengan guru Orang tua Dan yang lainnya Mengucapkan permisi Mengucapkan salam Mengucapkan terima kasih Norma kesopanan Dan keramahan Indonesia Itulah budaya yang paling melekat Tapi itu adalah kebiasaan Yang sebenarnya budaya Itu menurut saya Akhirnya Ku tahu Bahwa keberagaman Budaya Indonesia itu Sangat beragam Mulai dari Tariannya Bahasanya Sampai dengan Bela dirinya Dari daerah-daerah Ini Dan itu Dari daerah Belosok Atau bahkan Dari daerah yang sudah maju Dari Sabang Sampai Merauke Itulah yang membuat Kita bangga Menjadi Indonesia Dan membuat Kita sebagai Anak Indonesia Untuk menjaga Kebudayaan tersebut Ku coba Merangkai kata cinta Walaupun Ku bukanlah pucangga Yang bisa Tuliskan Kata-kata yang indah Nyatanya Tak ada nyali Untuk Ungkapkan I want to love you Like the hurricane I want to love you Like the mountain rain So wild So pure So strong And crazy For you Andai matamu Melihat aku Terungkap semua Isi hatiku Terungkap semua Terungkap semua Terungkap semua Terungkap semua Terungkap semua